Intro Menjadi sutradara bukan hal yang baru buat saya gitu Saya tuh di awal-awal dulu kurang lebih tahun 96 itu saya sudah nyutadarain sinetron Kemudian saya tuh banyak bikin video klip waktu jaman video klip itu saya banyak nyutadarain di video klip Kemudian saya banyak habis dari video klip saya tuh banyak nyutadarain untuk film-film dokumentari Film company profile, iklan layanan masyarakat, saya banyak disana tuh secara penyutadaraan Nah cuman kan sebagai seorang pemain dan sebagai seorang sutradara kan saya juga banyak kegelisahan Kenapa sih gak begini, kenapa sih gak begitu Terus kadang-kadang saya punya ide, saya kan hobi nulis Jadi saya kalau misalkan punya ide-ide cerita apa saya tulis, saya tulis Udah semakin banyak tuh di komputer tuh udah banyak banget tuh berbagai judul, berbagai genre segala macam Nah karena sekarang masuk ke era dimana film ini dikuasai oleh film horror Saya penasaran dengan film horror ini Apakah saya bisa juga ikut terlibat di film horror Ternyata film horror itu kan banyak banget nih yang masih ngantri tayang aja banyak banget Dan kebanyakan tuh film genre horror sekarang tuh hampir sama gitu Cerita-cerita tuh hampir mirip-mirip Dan yang bisa membedakan untuk horror adalah kalau kita berani bikin film genre horror, komedi horror Kenapa tidak banyak perusahaan-perusahaan film yang bikin komedi horror Karena memang susah komedi horror itu Susah di skripnya Kemudian ketika skanernya sudah ada siapa yang kira-kira sutradara yang bisa Apa namanya Mewucudkan yang lainnya sebuah komedi horror Nah saya punya ide, komedi horror, saya cari penulis gak dapat-dapat Saya minta tolong ke penulis, coba bikinnya Lima sin, ide ceritanya ini Nah saya baca ternyata juga gak cocok Jadi akhirnya saya terjun sendiri sebagai penulis Setelah skenario jadi, saya cari sutradaranya Saya cari sutradaranya, saya banyak teman sutradaranya Ternyata gak ada yang cocok juga gitu Dan atas saran beberapa teman penulis skenario Atas beberapa saran senior-senior sutradara saya Dari guru-guru saya Der, bahwa skenario yang kamu buat dengan genre yang berbeda dari yang biasa Itu harus kamu sendiri yang daerah Harus kamu yang sutradaranya Ya saya siapkan mental semuanya Kemudian dalam membuat sebuah karya Seorang sutradar itu harus Harus benar-benar bisa fokus Harus benar-benar dia bisa merdeka dalam membuat karyanya Nah salah satu caranya adalah Ya saya harus Apa namanya Harus keluasa Makanya saya yaudah Berarti gue bikin perusahaan sendiri aja deh Gitu kan Akhirnya saya bikin perusahaan sendiri Ini apa namanya Ada di topi saya ini nih Golden Virana Vision Ya itu perjalanannya sih Perjalanannya itu Jadi saya mencoba menganalisa Kalau kita bikin film sekarang Kira-kira 6 bulan, 8 bulan kemudian Kira-kira yang masih diminati oleh penonton Untuk datang ke bioskop nih Jenis apa? Horror jenis apa? Komedi horror jenis apa? Ya itulah hasil Hasil pemikiran saya Ya hasil semua proses saya Jadilah inilah Film Apa kita butuh bahagia Walaupun sesal Challenge terbesarnya itu adalah Kita harus Mau gak mau Kita harus bikin film yang bagus Mau gak mau Kita harus bikin film Yang keren lah Kira-kira gitu Yang bahasanya gitu Karena bisa jadi film kita itu Nanti kan kita gak tau tayangnya kapan Bisa jadi film kita itu tayang di saat Di studio lain film-film yang box office misalkan Nah kalau film kita gak bagus Abis Bisa jadi sehari dua hari kita udah diturunin filmnya Jadi bagaimana kita bikin Kita bikin film lokal Tapi ketika kita Bersaing dengan film luar yang hebat Yang keren Yang bagus Film kita masih bisa bersaing Satu-satunya ya Harus bikin film bagus Dan membuat film bagus itu gak Gampang Kita butuh konsep Butuh strategi Itulah yang saya lakukan Untuk membuat film ini Bikin film memang biayanya besar Bikin film biayanya besar Jadi saya untuk sampai tahap ketika Jadi membuat film ini Pada akhirnya saya gak bisa sendirian Saya butuh orang lain untuk Yang membantu saya juga Di dalam hal biaya misalkan Karena kita gak bisa bikin film itu Dimurah-murah Aku pengen sitting disini Wah gak bisa Disini biayanya mahal Pindah kesini gak bisa Jadi saya Karena itulah Karena itulah Resiko saya sebagai penulis Resiko saya sebagai Sutadara Ketika saya milih tempat Milih ini Milih ini kan harus bisa diwujudkan Nah ketika menyangkut biaya Kan repot Kalau biayanya gak ada Makanya kita butuh Butuh ngajak temen Supaya bisa terwujud Dan bikin film itu memang Apa ya Saya tuh mengartikan Bikin film itu apa ya Mengerikan Kita punya budget segini Tiba-tiba naik segini Naik Wah udah tuh Jadi tuh ya Untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus Kita tidak boleh bermasalah Dengan yang namanya budget Kira-kira gitu Ya Untuk bisa diterima oleh masyarakat Kita butuh sebuah analisa Jadi kita gak bisa Menurut saya berkarya Membuat film itu asik sendiri Belum tentu menurut saya bagus Belum tentu menurut orang lain Bagus gitu kan Jadi saya cara membuat filmnya adalah Saya harus Membuat sebuah karya Yang menurut Orang yang nonton bagus Jadi pertanyaannya nih Kalau orang nonton ke bioskop Mereka maunya film kayak gimana sih Penonton Indonesia itu Sukanya adegan-adegan kayak gimana sih Penonton Indonesia itu Sukanya peristiwa yang kayak gimana sih Ya itulah saya wujudkan Dalam skenario saya itu Jadi saya Cerita saya ini Mewujudkan apa yang diinginkan Oleh penonton Indonesia Di 8 bulan kemudian Nah kira-kira gitu lah Kalau saya Saya itu terus terang Saya tuh konsentrasi Kepenjutan darah Karena seorang sutradara itu kan Menciptakan peristiwa Tugas itu menciptakan peristiwa Jadi di dalam pekerjaan ini Saya sangat Hanya konsentrasi Sebagai sutradara aja Untuk mewujudkan Apa yang Untuk mewujudkan Pilaku skenario Maunya seperti apa Itu saya selalu Semujudkan itu Ya kan kita pasti punya target-target Kita punya target-target Kalau kita masuk Membuat film Kita gak bisa idealis Tujuan membuat film itu Salah satunya adalah Selain berkarya Bisnis Kita gak bisa bikin film Hanya konsentrasi Wah Kepada karya Gak bisa Jadi antara berkarya Dan menghasilkan duit Itu harus Seimbang Bahkan bisa jadi Gimana caranya duit lebih tinggi Supaya kita bisa bikin film lagi Jadi bagaimana Saya merasakan Beban yang begitu berat Dalam proses Membuat film Saya terus terang Saya itu hampir-hampir putus asa Bikin film itu Bagaimana Susahnya namanya Bikin film Dari mulai Membuat cerita Itu skenario Yang kita pakai sekarang Itu yang saya skenario Itu sudah sampai Draft 5 Jadi sudah 4 kali Bongkar Bulak-balik Bulak-balik Scene by scene Kita pelajari Buang scene ini Masukin scene ini Wah itu Ribet banget Gue cari pemain Cari pemain susah Sudah menentukan pemainnya Mau si ini Si ini Si ini Ternyata dia Schedulnya gak bisa Cari lagi Masalah schedule Masalah budget Belum kru film Kita pengen D.O.P. nya si ini Ternyata dia bisa Cuma tanggal segini Sama tanggal segini Sama pemain gak sinkron Lokasi syuting Kan kalau sutadara itu Dia mempertanggungjawabkan Semua elemen Kalau pemain Dia tanggungjawab kepada Gimana caranya Mainnya bagus Sebagai tokoh yang dia perankan Direktur of photography Dia hanya fokus kepada Bagaimana gambarnya Keren Artisik hanya ngurusin artistik Kostum hanya ngurusin kostum Nah kalau sutadara Ketika kostum jelek Yang diselahin bukan kostumnya Tapi sutadaranya Ketika gambar jelek Yang diselahin siapa? Sutadaranya Pemain-mainnya gak bagus Sutadaranya Jadi saya mempertanggungjawabkan Itu semua Ya itulah Mbak En Yang mental harusnya Sebagai sutadara mental harusnya Makanya jangan kaget Kalau begitu detik-detik film Mau ditayangkan di bioskop Sutadara itu pada migren semua Dan saya tidak mau migren Gimana caranya Supaya kita tidak migren Saya harus yakin Bahwa Apa yang kita buat Bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.